PSSI akhirnya mengambil langkah tegas terkait laga Timnas Thailand VS Vietnam pada babak penyisihan grup Piala AFFU 19 2022. Namun sebelum kita bahas, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Sepak Bola Indonesia, setiap hari. PSSI akhirnya mengambil langkah tegas terkait laga Timnas Thailand VS Vietnam. Seperti diketahui, laga yang berakhir dengan skor 1-1 ini membuat langkah Timnas U19 Indonesia terhenti di babak penyisihan grup. Skuad Garuda Nusantara kalah dalam aspek head-to-head dibanding kedua tim tersebut. Laga kedua tim tersebut juga mendapatkan sorotan oleh pecinta Sepak Bola Tanah Air. Pasalnya, baik Thailand dan Vietnam sama-sama terlihat tidak ingin mencetak gol setelah sukses menyamakan skor. Hasilnya, pada 10 menit terakhir yang terlihat hanya operan-operan pemain Vietnam. Hal ini yang menjadi sorotan karena mereka dianggap tidak menjunjung fair play pada laga tersebut. Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan, kepada media menegaskan jika pihaknya akan mengirim surat protes kepada AFF. Rencananya, surat tersebut paling lambat akan dikirim selasa tanggal 12 Juli tahun 2022. Kami akan protes dan surat udah disiapkan ke AFF kami minta jawaban, tuturnya. Bagi kami hasil rapat tadi yang pertama adalah kita mengajukan nota protes ke AFF terkait fair play di laga Thailand dan Vietnam. Kita tunggu apa hasil protes kita ke AFF, yang jelas tim kita merasakan dirugikan meski regulasi ada. Saya minta secepatnya, kalau memang turunkan tim investigasi, saya akan senang sekali. Saya minta secepatnya merespons protes kita, kata Mohamad Iryawan. Kalau memang tidak ada tanggapan serius dari federasi AFF, mending kita mundur aja dari kejuaraan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini, kalau anda suka, komen, dan bagikan video ini, Nantikan video kami selanjutnya, salam olahraga.